Aku Dimas, lulusan dari Universitas Kedokteran. Sewaktu kuliah, aku punya dua sahabat dekat. Namanya Dela dan Bagas. Cerita misteriku terjadi di kampus. Sewaktu kami masih mulai masuk ke semester 2. Dan para mahasiswa mulai diperkenalkan praktek anatomi. Bagas mana, Dim? Masih nambal. Bocor bannya pas dikerati. Pancetai. Habis ini praktek anatomi toh. Aduh, kelasnya pas sore pula. Kelarnya malam ini. Kenapa emangnya? Ya nyeremin lah. Kan nanti kita bedah kadaver. Ya masa bedah kodok terus? Ih, kamu ini. Eh, ngomong-ngomong kamu udah denger ceritanya Rani? Hah, kenapa Rani? Kemarin Rani, Billy, sama Amel kan lagi di lab bio. Biasalah, praktek sambil ngobrol. Nah, kebablasan sampai malam banget. Ke jam sembilanan gitu lah. Ngobrol, bercanda, ngalor, ngitul. Nggak lama, si Rani katanya mulai nyium bau-bau anjir gitu. Terus, dia nanya ke Billy sama Amel. Kalian berdua nyium bau anjir nggak? Habis itu si Billy sama Amel ngejawab. Iya. Iya, langsung lah. Mereka ngeringkesin barang-barang. Kamu tau tau, di lab banyak jendela. Nah, pas malem, lampu kan nyala tuh. Bayangan kita mantul di jendela. Terus, pas Rani noleh ke jendela, dia ngeliat. Bagas, kampret. Apa sih kamu ini jengkelin? Lah kamu sih dengerin cerita sampe mangap, ngonuk. Keselek trailer kapok. Berisik, pergi sana kamu. Terus, 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 terus. Diam, 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 diam. Lanjutin ceritanya gimana, gimana. Rani ngeliat apa? Rani ngeliat dari pantulan jendela ada cewek. Rambutnya panjang sepinggang, berdiri pas di sebelahnya. Anjir. Nah, waktu diliat lagi, eh ternyata Amel. Sialan. Tiwas ngerungana. Westa, cerita-cerita nih. Udah jam 4 loh ini. Ayo kita ke lab anatomi. Wah, ayo Wes. Kami pun berjalan menuju laboratorium anatomi yang letaknya di ujung perpustakaan kampus. Selama perjalanan ke lab, aku dan Bagas menggoda dela. Yang keliatan banget kalau gugup, bakal berhadapan sama cadaver pertamanya. Ya, walaupun berlagak berani di depan dela, sebenarnya aku juga lumayan gugup kok. Kami pun sampai ke laboratorium anatomi. Banyak teman-teman seangkatan yang mengambil mata kuliah yang sama berkumpul di depan pintu. Loh, kok belum pada masuk? Pasti dikunci bro pintunya. Ah, domain banget. Sore semua. Sore bu. Sore bu. Sebentar ya, saya buka dulu ini pintunya. Begitu pintu dibuka, orang-orang pun mengikuti bulia memasuki laboratorium. Karena aku, dela, dan Bagas datang belakangan, kami yang paling terakhir masuk ke ruangan. Begitu masuk, aku melihat ada 11 ranjang rumah sakit. Yang diatasnya ada sesuatu ditutupi kain putih. Oke, langsung bentuk kelompok pertiga orang, lalu berdiri di samping ranjangnya ya. Pakai masker dan sarung tangan kalian. Kalau udah, bisa langsung dibuka kain putihnya. Anak-anak pun langsung rebutan memilih tim. Aku otomatis membentuk tim dengan Dela dan Bagas. Kami pun mendekati ranjang rumah sakit yang letaknya di ujung ruangan. Begitu kain terjatuh di lantai, bau menyengat langsung menusuk hidungku gara-gara perpaduan bau busuk dan formalin yang kuat. Langsung terlihat sosok mayat laki-laki parubaya terbucur kaku. Matanya terbuka tanpa sinar kehidupan. Kulit pucat kekuningan karena rendaman formalin. Oke, perkenalkan. Yang sedang kalian lihat sekarang, yang laki-laki adalah Mr. X dan yang perempuan kita sebut sebagai Mrs. X. Sebelum kalian mulai, nyunseu dulu dengan berdoa. Dan saya peringatkan, dilarang sekali lagi, dilarang untuk memfoto Mr. dan Mrs. X di depan kalian. Oke, kita mulai. Seketika ruangan lab langsung riuh dengan gumaman satu kelas yang sibuk membaca doa. Aku termasuk salah satunya. Sambil memandang wajah kaku Mr. X, aku pun nunsewu kepada Pak Puji. Iya, aku memutuskah untuk menamai jenazah itu Pak Puji. Entah kenapa, saat itu ada dorongan besar untuk mengambil foto Mr. X. Meskipun bulia sudah melarang. Diam-diam, aku pun mengeluarkan handphonenya. Dimas, mau ngapain kamu? Gak boleh difoto. Eh, Dim, ntar kirimin ke aku juga ya fotonya. Hah, iya. Eh, tolong geserin kanan dikit dong. Gas, gas, gas. Tutup pon aku, gas. Gila, bisa dikeluarin kamu. Ya, makanya gak usah berisik, kah. Tiba-tiba, listrik di laboratorium gak stabil. Lampu lab mati nyala, mati nyala, dalam beberapa detik. Kemudian kembali normal. Dibas, hapus fotonya. Cepet. Apaan sih, Del? Begitu kamu kelar foto, tiba-tiba listriknya gak stabil gitu. Alah, lebay kamu tuh. Biasa juga kalau mulai sore ya gini, lampu lab kan juga gak stabil. Del, Del, santelah. Kamu ini mikirnya yang gak-enggak. Kalian tuh, yang tingkahnya gak banget. Udahlah. Trust me, santai aja. Gak usah mikir berlebihan gitu. Waktu itu aku masih belum sadar, kalau hal-hal yang terjadi selanjutnya, akan aku pikirkan dan ingat seumur hidupku. Cerita misteriku berlanjut lagi. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Ya, Bu. Malam, Bu. Makasih, Bu. Alhamdulillah, kelar juga akhirnya. Ha, beres, guys. Alhamdulillah. Wek, tak tinggal dulu ya. Aku harus ngembalain buku nih ke Sindi. Dia udah nunggu dari tadi di kantin. Kalian mau langsung balik, tak? Iya, aku udah ada janji sama Dion, jam setengah delapan. Ini udah jam tujuh. Hih, pacaran terus. Iya dong, emang kamu jondes. Ya, kamu sih gak bolehin aku sama adekmu. Bukan gak bolehin. Tapi adekku yang gak mau sama kamu. Oh, asal. Kok ini apa, Dim? Langsung balik, tak? Pertanyaanmu loh. Ya, iyalah. Mau soal katanya nangkini dewean. Eh, kamu parkir di mana, Dim? Di parkir utara, seperti biasa. Duh, aku di parkir selatan. Tadi gak dapet tempat di utara. Temenin po'o aku ke parkiran. Ya, ya, ya. Aduh, mabu untang, tewebe. Ayo, tang. Aku harus lewatin lorong gelap, lebiolog. Kamu tuh mesti parnon. Gak bakal ada apa-apa. Ang, kerja. Kalau kamu nemenin aku, ntar aku bilang sama Sela. Ya, ngedate sama kamu sekali aja. Sumpah, sumpah. Sungguan. Pudal. Dasar. Di sokok disit baru mantuk. Kami pun berjalan menuju ke area parkir selatan. Untuk sampai ke sana, kami harus melewati lorong-lorong panjang dan suram. Dim, nyanyi yuk. Nyanyi apa? Ngapain sih? Iyi, biar gak sepi aja. Ini kenapa ya? Kok gak ada orang sama sekali sih? Iya sih, aku tadi juga udah mikir gitu. Ini pada kemana ya orang-orangnya? Dim, 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 kamu denger gak ada suara langkah kaki lain. Coba berhenti dulu. Dengan cepat, aku menoleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa, Adil. Haduh, dim, ya Tuhan, gimana ini? Jelas-jelas tadi ada suara langkah kaki juga di belakang kita. Udah, ayo ngasih diomongin. Yuk jalan lagi yuk. Nyanyi apa gitu loh, Dim? Gak bisa mikir aku nih. Nina Bobo, Nina Bobo, Kok malah nyanyi lagu itu sih? Suara nyanyi lagu itu terdengar dekat sekali. Pas di belakang kami, kami pun langsung berhenti terdiam. Kaku gak sanggup bicara. Hulu kuduku seketika berdiri, dan aku merasa sekujur tubuhku di guyur air es. Dela menarik dan mencengker tangan. Aku dan Dela dengan perlahan menoleh ke belakang. Berjarak satu meter di belakang kami, kami melihat sosok wanita berbaju putih. Rambutnya panjang, kusut, terurai ke depan. Wajahnya menunduk ke bawah, dan perlahan wanita itu mengangkat wajahnya, sambil mengangkah mendekat lagi. Kami berlari sekencang mungkin ke ujung lorong menuju parkiran, dan hantu perempuan di belakang kami lanjut bernyanyi. Kami sudah dekat di ujung lorong. Sambil mengangkat tangan Dela, makin ku kecangkan lariku. Tiba-tiba, hantu perempuan itu ada di ujung lorong, dan melihat lurus ke arah kamu. Sedetik kemudian, aku membuka mataku. Silau lampu parkiran langsung menyakiti mataku. Aku menoleh ke belakang, sosok wanita itu sudah tidak ada. Dela, kamu tidak apa-apa? Seorang pria paruh baya datang menghampiri kami. Tubuhnya agak berisi, tapi tegak. Ada tai lalat di tengah dagunya. Pria itu memakai baju sakpam pada umumnya. Itu, Pak. Itu apa, Mas? Kita barusan dilihatin kutil anak di lorong tadi, Pak. Bentar, Mas. Kita ambilin air putih dulu, ya. Suat emasnya ini sama mbaknya ini. Jika nangisah ini, ya. Iya, Pak. Minta tolong ya, Pak. Makasih, Pak. Dela masih terisak-isak. Aku masih berusaha terus menenangkannya. Nah, ini, Mas. Diminum dulu. Pak, makasih banyak ya, Pak. Del. Del, ini minum dulu, yuk. Nah, udah enak, toh? Gimana ceritanya, toh, Mas? Aku pun menceritakan kejadian yang masih segar diingatanku ke Pak Sakpam tersebut. Oh, gitu ceritanya. Mas nyanyi sama mbaknya ini seharian tuh ngapain? Pasti ngelakuin hal-hal yang dilarang pasti, ya. Enggak ada kok, Pak. Yakin? Loh, iya, Pak. Beneran, enggak ada. Hal dilarang apa enggak kita lakuin, Pak? Ya, sudah, kalau gitu. Mungkin memang lagi sialnya, Masnya sama mbaknya ini nangis-nangis ini. Masnya ngerongong enggak? Iya, Pak. Sesekali. Ini, Mas. Mas jadi mukanya wistawak gang gitu. Nih, ambil deh. Makasih, Pak. Kami pun ngobrol. Sambil sesekali ngecek. Dela yang duduk diem terus di samping kami. Terlihat masih sedikit shock. Anu, Pak. Ngomong-ngomong. Bapak satpam baru tadi sini, Pak. Kok baru ngeliat sekarang ya, Pak? Tapi anehnya, Pak, ya. Muka Bapak ini kayak familiar gitu loh, Pak. Nama juga muka pasaran, Mas. Mas. Bisa aja, Bapak ini. Bapak namanya siapa, Pak? Saya Dimas, Pak. Oh, saya Pak Puji, Mas. Oh, iya. Makasih banyak, Pak Puji. Udah bantuin kita, ya. Dim. Yuk, pergi, Dim. Aku mau pulang. Udah enak, kan, Del? Yaudah, yuk. Yaudah, memang, Mas. Kau dari sini sama janggam segini. Hati-hati aja, Mas. Oh, iya, Pak Puji. Monggo duluan ya, Pak Puji. Ini mau nganterin Dela dulu. Oh, iya. Pak Puji makas. Begitu aku menoleh untuk berterima kasih, Pak Puji udah gak ada. Pikirku cepet banget ngilangnya ini orang. Mungkin dia keburu-buru. Aku jalan menemani Dela sampai ke mobilnya. Dela menawari untuk mengantarku sampai ke parkir utara. Ya, jelas aku terima. Gak gila aku balik ngelewatin lorong itu lagi. Sendirian pulang. Del, thanks ya. Kamu yakin gak apa-apa nyetir sendiri? Iya, gak apa-apa. Aku langsung pulang ke rumah kok. Aku minta Dion ke rumah aja. Hmm, yaudah kalau gitu. Hati-hati nyetirnya. Hati-hati juga kamu ya. Salam buat adikmu ya. Dah. Aku pun berjalan masuk lagi ke area kampus menuju parkir utara. Selama berjalan, aku mengingat-ingat kata Pak Satpam itu. Hal yang dilarang. Seketika itu juga, aku pun tersadar. Aku kan tadi ngefoto Pak Puji. Si Mr. X. Walaupun udah dilarang. Wait, Pak Puji. Nama Satpam tadi kan juga Pak Puji. Aku pun mengeluarkan handphone dari saku celanaku. Dan melihat galeri fotoku. Aku buka foto Mr. X. Yang aku foto diam-diam. Sosok pria paruh baya. Tubuhnya agak berisi. Begitu aku zoom bagian wajahnya. Ada tahi lalap. Di tengah dagunya. Pak Puji. Sosok pria paruh baya.